Hai ah masak punya lagu religi gitu ya bisa coba lagu tombo ati gitu ya alhamdulillah tombo ati ini langsung diapresiasi semua masyarakat itu jadi gini dalam hidup itu ternyata saya enggak punya apa-apa punyanya Allah saja dan satu saya punya ngeyel dalam kehidupan saya jadi kegagalan itu lebih sabar mana kegagalan sama saya nanti kalau saya bilang saya berdakwah dengan musik saya dianggapnya beda dulu saya sempat di lucu itu ke tempat loks labor saya tawarin nggak bagus nggak bagus terus gitu sampai dia tuh marah gitu kamu itu loh sudah ditolak berkali-kali kamu masih aja datang ke sini kamu itu gimana sih kamu itu nggak tahu malu kamu itu ya itu setelah mendengar itu bangkit Oh apa namanya oke balik lagi bareng gua sindual gitu di program pengarsipan musik Sindu Scoop episode Ramadan kali ini spesial banget gua kedatangan tamu Mas Opik Tombo Ati Mas itu pakai Tombo Ati ya kalau nyebut ya oke kita akan banyak ngulik kehidupan Mas Opik yang tentunya mungkin banyak dari pendengar-pendengar lagu-lagu religi Mas Opik belum mengetahui nih Mas Opik itu dulu kan sempat nongkrongnya dipotlot masih awal lu pernah gitu cuman abis itu karena kan kita fans berat sama si parlin sama si Pai jadi dia cabut kita cabut gitu oke hanya nongkrong di apa eh Cumpaka Putih dulu jadi di BIP dulu Poki Indapai itu kan ada teman-teman ngomong disitu aku disitu juga itu itu lagi proses untuk album pertama itu kan Pasar Malam di kepalamu waktu itu oke itu yang masih genrenya masih rok dulu ya ya Allah semi-semi ini menarik banget itu dulu prosesnya gimana sih Mas kalau yang belum tahu ya jadi sebelum jauh sebelum Mas Opik sebagai dikenal sebagai musik religi nih Mas Opik ngeri juga referensinya nih saya sudah sempat ngobrol beberapa tahun lalu dengerinya Nine Inch Nails segala ya Mas ya Reznor ya jadi waktu era Mas Opik awal-awal itu jadi gimana cerita sih Mas dari Jember ke Jakarta itu emang untuk musik atau gimana? yang tuh musik jadi eh aku tuh cuman tiga aja hidupku itu ya bisanya satunya mengaji Oke satunya berantem satunya menyanyi tinggal milih yang mana gitu lupanya nuansa mengaji sama menyanyi ini dominan gitu jadi saya meramu dari kedua itu bahwa ngomongin musik awal tuh ya saya pertama rekaman di lokslebor gitu ya terus pindah lagi ke airus suwadai stupa kemudian pindah lagi ke Warner kemudian pindah ke sini di Aquarius gitu ya sampai yang sekarang gitu saya ngerasanya bahwa musik itu cuman bajunya saja gitu intinya adalah apa yang kita sampaikan disitu jadi ketika saya memahami ini itu maka genre apapun saya enggak masalah apakah hardcore apa blus apa kroncong apa dangdut apa kuntulan apa blus enggak masalah yang penting sesuatu yang saya sampaikan itu sesuatu yang intinya apa gitu kalau itu sifatnya ruang-ruang rohani ya rohani saja lewat lewat nuansa seperti itu kayak gitu oke jadi dari situ akhirnya saya membebaskan diri saya untuk membuat lagu seperti apa saja baik ketika saya pertama membuat apa demo tape gitu ya saya kerja dulu terus ngumpul duit eh sewa studio rekaman gitu terus ketemu teman-teman pertama tuh ketemu Mas Donny Fata God bless gitu ya oke datang sama dia hei hei mas apa kabar itu saya perantau saya buat musik saya bekerjaan saya membuat demo ini lagu saya gitu dulu dulu itu jadi Mas Donny Fata ini satu figur yang luar biasa gitu dia terima kita gitu bahkan kita lihat wajahnya waktu kan kayaknya kita makhluk-makhluk kelaparan gitu kan maksudnya kasih makan apa kasih motivasi itu dari situlah diantar pertama kita ke lokslebor gitu Mas di Jember atau di Jakarta Jakarta sudah di Jakarta Jakarta tahun 90 berapa 94 95 96 kita udah buat demo 96 kita rekaman di Surabaya gitu Alhamdulillah ini ternyata nggak jadi album berjadi akhirnya nggak jadi kenapa ya apa ya mungkin 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 kurang cocok sama Pak Lok tapi padahal dia sudah kita udah jadi master gitu ya Alhamdulillah kemudian usaha lagi kita kerja lagi apalagi kita ketemu sama Mas Donny juga Mas Donny kita dikenali sama satu recording company punya nya dulu tuh ada kantor takwa ada suami ada apa gitu ya Oh masa jadi juga mas yang Jabo Iwan Fals apa kita disitu kebetulan saya juga selain nyanyi saya main teater gitu kan main teater jadi nuansa kesana itu lebih chemistry itu akhirnya kita rekaman tahun 99 keluarlah album pasar malam di kepalamu Alhamdulillah nggak sukses gitu cuman ini apa dari yang pertama gagal yang kedua ini nggak sukses coba lagi usaha lagi usaha lagi ada ketemu si Pak apa gitu kan apa ini orangnya baik banget dia itu kayak apa ya hero banget Dewa penolong zaman kita susah dikasih motivasi bahkan dia kenalin saya dengan banyak orang termasuk yang sekarang ini gitu jadi ada disitu lahir album jika kau cinta ini apa nih genrenya itu sebenarnya nih musiknya nih unik tuh karena kita nyari musiknya nggak ada gitu Oke tapi ternyata yang dipilih yang pop setelah diseleksi semua dipilih apa akhirnya jadilah album jika kau cinta terus proses Alhamdulillah ini kurang kurang apresiasi yang kurang apalah kita Alhamdulillah nih sampai dituntun ke suatu masa di recording company itu saya sering sholat gitu walaupun telana bolong-bolong gitu ya saya datang rambutnya panjang tapi sering sholat seleng pinjem apa sejadah disitu seorangnya ini di nada hijrah ini dia bilang saya cobain deh aku lagi bikin album nih kompilasi Ustadz arifin ilham Oh nanti ada si hadat alwi ada sisulis ada si separaihan ada ini ini kurang satu lagu ludong nyanyi dong uleji ah masa bunyi lagu religi gitu ya tapi saya coba lagu Tombo Ati gitu ya Alhamdulillah Tombo Ati ini langsung diapresiasi semuanya masyarakat itu setelah itu saya kan saya ini penulis lagu yang yang banyak sekali jadi aktif sekali karena mungkin dari ketidakberdayaan dari kesempitan dari kesusahan dari sesuatu yang enggak jelas dia bisa cuma nulis hanya nulis terus akhirnya kita punya bank-bank lagu bank opik gitu kita buat banyak-banyak lagu salah satunya ini saya tawar-tawari kebanyak orang Alhamdulillah enggak ada yang mau gitu Alhamdulillah enggak ada yang mau sampai satu lagu ada di tempat sampah itu ditemuin sama Paiin yang masih di tempat sampah itu kertasnya gitu dibuang maksudnya udah 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 terus yaitu lagunya dia Lovah gitu akhirnya dia udah Lovah itu menang di Ami World kemudian di luar juga diapresi besar gitu ya menjadi lagu terbaik sayangnya Oke berarti ini apa rezeki ku sebagai aku sebagai penyanyi ada juga sebagai songwriter gitu ya sudah lah mulai salah menulis pd itu nulisnya tuh barulah tuh orang pesan banyak ada nulis buat Iwan Fals buat nulis buat situ melalisan nulis buat banyak saya penyanyi nulis gitu Mas soal Tombo Ati sendiri Mas ini kan jadi salah satu lagu yang satu Indonesia saya rasa tahu deh lagu ini pertama pada yang melewati masa era-era 2000an awal gitu gimana ragu religi meledak kemudian industri nya juga lagi bergerak ya Mas ya itu tadi RBT masih jaman musik televisi dan akhirnya besar sekali lagu itu ada yang bilang Tombo Ati itu sebenarnya secara nada anonim Mas jadi gimana sih Mas lagu ini lagu apa lagu lama lagu Jawa Oke tombo-tombo Ati iku lima perkaranya gitu saya yang buat saya gabungkan jadi ada dua ada anaknya tapi ada nadanya saya buat dari liriknya sendiri dari liriknya asli itu dari ada di kitab Idatul Hidayah ada dari Imam Ghazali ada dari ujar-ujar dari para awliya Sunan Bonang dan seterusnya sampai ke apa masyarakat bawah gitu sampai ini tembus kepada ujar-ujarnya Imam Ali karamu Allah wajib panjang nih dalam treatmentnya atau proses kreatif dalam menulis lagu religi itu ada perbedaannya nggak sih Mas karena ini berkaitan dengan spiritual ya Apakah ada laku-laku spiritualnya juga gitu ya sebelum menulis aku punya patokan ketika aku menulis ya ini ada dalam kitab dalam Quran itu jelas ya kalau dulu tuh orang dapat inspirasi dapat wahyu tuh para nabi kalau sekarang ini berarti kan zaman kita berarti inspirasi yang datang gitu makanya saya tetap pertokan pada ada nasnya ada tulisannya inna arsyal naikah syahid tahu ngubah syirau wanadhiro tidak ada itu seorang tulisannya ketuali bersaksi berarti saya mikir saksi lagu saya harus bersaksi persaksian saya kepada alam kepada cinta kepada luka kepada sepi kepada sujud kepada apa saja Syahid tahu shirau sampaikan kabar gembira wanadhiro peringatan lagu-lagu sekitar itu bersujud kepada Allah Alhamdulillah ini gembira ini atau lagu yang sifatnya peringatan terangkanlah terangkanlah ya Allah biha ya Allah biha tentang kematian gitu atau lagu-lagu yang sifatnya persaksian lagi tuh jadi ada patokan itunya dan sangat berbeda ketika saya menulis lagu biasa sama ragu lagi dulu saya tulis pengen enak gitu pengen orang itu muji lagu saya nah perkembangannya selanjutnya ini saya ketika saya pengen dipuji saya berhenti gitu Oh jadi berhenti motivasinya udah harus dibedakan dari 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 kesadaran diri Mas ingin-ingin lagu yang ingin dipuji pada ini yang tujuannya untuk ya saya pengen orang memuji dia Oke gitu saya pengen orang Jangan muji Allah Jangan muji ke saya gitu jadi agak rumit sih agak rumit makanya saya saya bukan pemain piano sayang ya piano mungkin kelangklong-kelang tapi saya terus pakai piano Allah engkau dekat Allah Rahman Allah gimana caranya ya Allah gimana caranya ya Allah gitu saya main gitar juga biasa saja cuman saya semuanya biasa enggak oke itu manis-manis jambu lagi tapi ketika gagal beberapa kali di yang sebelumnya itu album pertama ya itu sempat kepikiran berhenti enggak Mas jadi gini dalam hidup itu ternyata saya enggak punya apa-apa punyanya Allah saja dan satu saya punya ngeyel dalam kehidupan saya jadi kegagalan kegagalan itu lebih sabar mana kegagalan sama saya gitu jadi diadu nih masih terus dari zaman tahun sebulan tiga sampai baru dapat hasil sekitar 2004 kan gitu dari sebulan tiga ke 24 ya cukup yang panjang jadi bawa dia motif termasuk ke apa tempat-tempat ini jelek 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 sempat lucu itu kedepat loks labor tuh saya tawarin enggak bagus enggak bagus enggak bagus waktu terus gitu sampai dia tuh marah gitu kamu itu loh sudah ditolak berkali-kali kamu masih aja datang ke sini kamu itu gimana sih kamu enggak tahu malu kamu itu aku cuek aja kasih lagi kasih lagi bisa enggak punya papa punyanya saya saya berkarya lagi menulis lagi dan memberikan sekali lagi coba kasih-kasih kesempatan saya lagi tapi itu kalau waktu zaman ngirim demo itu Mas Opik sebagai penyanyi solo rock gitu atau band Solo Solo ada yang pertama band habis itu Solo yang ditolak juga yang semuanya ditolak saya yang Solo yang semua ditolak tapi ya ini bagian ternyata bagian kepahitan kita hari ini adalah cerita indah di masa depan ini hal yang luar biasa Oh cerita ini aku bisa cerita dulu gini loh gini loh jadi kasih motivasi anak-anakku motivasi temen-temen yang baru gitu nah sempet ketemu omelok lagi nggak 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 belum sampai hari ini belum ya belum kalau ketemu kira-kira kira-kira ini bakal bercanda atau gimana Mas Opik Mas inget nggak ya kira-kira karena akhirnya aku kecewa banget terakhirnya itu oke ketika kita udah selesai terus nggak jadi gitu Mas belakangan kan banyak sekali mazab yang berseliweran gitu di media sosial di YouTube ceramah-ceramah yang memfonis bahwa musik itu haram nah Mas Opik sendiri pasti tentu ya udah udah ketemu banyak sekali Kiai banyak sekali Ustadz gitu dan apa perspektif Mas Opik tentang pendapat seperti itu ya jadi emang gimana ya ini polemik sebenarnya ada kekhawatiran dari para ulama melihat pegawai musik gitu ya sehingga energinya itu membuat energi negatif Oke misalnya gini suatu saat ada konser ya konser ada apa ya aku ngomong tak takutnya menyinggung seseorang ya umum aja deh konser gitu konsernya itu erotis Oke sehingga saya melihat sendiri ada orang-orang tertentu yang akhirnya melakukan hal-hal yang enggak baik disitu nah disini aku butuh pantes ulama ini banyak menghalangkan gitu terus ada etika yang hilang moral yang hilang yang hilang Oh pantes mereka itu saya berkaca sama diri saya sendiri lho terus kalau saya gimana orang denger terus dia nangis jangan ingat sama Allah dia ini gimana nah gitu saya tanyakan ini ke beberapa guru-guru gitu ya guru gimana kalau saya nggak apa-apa pergi jalan aja lu bukan bukan yang apa menimbulkan syafat kepada dunia menimbulkan syafat kepada perempuan menimbulkan syafat kepada hal yang tidak baik kamu orang menimbulkan kau orang menangis ingin kembali kepada Allah rindu kepada Allah jadi enggak masalah gitu jadi memang setengahnya sendiri saya ngeliat waduh ini ternyata ada ruang bahaya aku pikirkan gini kalau aku aku nih terbatas aku harus ngomong bahwa aku terbatas dan aku bilang sama teman-teman aku bukan Ustadz dan aku bilang Mas Sopi berdakwah dengan musik aku bilang tidak nanti kalau saya bilang saya berdakwah dengan musik saya dianggapnya bedah Oke gitu karena Rasulullah enggak ngajarin gimana berdakwah dengan musik aku nyanyi sajalah pangkat saya sama dengan yang lain sama dengan teman-teman dan terserah orang terserah responsnya seperti apa terserah itu pokoknya saya menulis lagu menasehati diri saya sendiri ya dengan lagu saya kalau ada orang terinspirasi dari lagu saya ini syukur Alhamdulillah Anu apa hadiah dari Allah saya menulis ini lagu terakhir saya tulis Wah dapat lagi Alhamdulillah ini lagu terakhir saya jadi saya mendetir sekali kepada setiap lagu seperti saya membuat satu pusaka gitu di pelan kalau ini hatinya nggak bagus apa stop bisa berapa lama mas prosesnya Mas kalau lagu-lagu yang hit itu yang religi jadi ini sudah enggak pakai akal gitu ya jadi bisa sehari bisa tiga tahun bisa 10 tahun jadi tergantung tergantung sekali kadang-kadang seragus saya keep lama sekali ada beberapa lagu sekitar 30 lagu yang masih jadi yang belum selesai karena saya belum menemukan sesuatu dalam diri kita jadi gini dalam diri kita itu kayak semacam handphone gitu ya ada WA lah ada apa Instagram ada FB ada ini 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 banyak macam ada program ini tapi ada Tetris juga ternyata badan kita ini pikiran kita hati kita cuman buat main Tetris aja setiap hari ruang-ruang itu nggak kita pakai karena kita nggak sabar memanggil apa sesuatu yang di dalam yang lainnya nah inilah kita kita tunggu aku kadang nunggu gini nunggu gitu ya dan biasanya itu kalau lagi proses menulis itu kayak ayah mau bertelur tuh gulisah ada tanda-tanda alamnya ya maksudnya Iya jadi ada gelisah dan kadang-kadang itu nggak normal kadang-kadang jadi pemarah kadang-kadang jadi orang yang sangat murung ada yang sangat itu dia sedang mengejar sesuatu itu dalam dirinya Nah itulah kadang-kadang orang nggak paham keluarga juga nggak paham maka banyak saya mengurung diri di studio berhari-hari supaya takutnya ada omongan yang salah takutnya omong keliru atau apa gitu Mas masih ada sisi rockernya masih sekarang masih dong masih dengerin apa Mas masih kita masih buat kita ini produksi ini karena pandemi ini kan kita tapan banyak sekali dapat lagu itu dan sebagian lagu tapi kalau untuk referensi masih dengerin Mas saya ya sesekali lah kayak kangen nih dengan siapa ya ya itu setiap mendengar itu bangkit Oh apa namanya itu masih kalau ya Bull Spirit masih dengar juga untuk apa siapa itu Aduh bukan satunya lagi masih masih dengar gitu aku heran kenapa ya dia orang mengemas sangat satanik dan sangat menarik itu bisa enggak sih aku mengemas sesuatu kebaikan jadi sesuatu yang menarik kayak gitu jadi Nen Isnil Meryl Monsen gitu jadi ada ada kegelisahan di dalamnya yang muncul yang bergelora yang munculkan sebenarnya rupa bisa enggak sih bentuk-bentuk apik indah elok bening suci itu dimunculkan bisa enggak sih agak gitu Mas ini karena waktu sangat terbatas ya siap 5-10 menit terakhir Mas titik terendah masuk itu apa sih mungkin yang banyak orang nggak tahu kalau tadi oke lah perjalanan dulu sempet jaga studio sempet tapi titik terendah yang akhirnya menjadi barah yang selalu menyala dan memberi spirit ya titik ketika aku jatuh itu kemarin ya semua pergi keluarga pergi anak pergi teman-teman pergi semua pergi tinggal aku sendiri pas dalam kandangan sakit saya bilang Oh ya Allah seperti ini rasanya mati itu pas kapan Mas ya ada pas masalah kemarin Oke Oke pas masalah kemarin jadi tinggal sendiri disitu aku merasakan inilah kematian itu enggak punya siapa-siapa merindukan orangtua merindukan anak-anak datang merindukan orang tersinta datang merindukan sahabat keadaan datang kita duduk diam berpikir aku telah merasakan kematian berarti setelah ini apapun masalahnya itu mudah buat aku lagi Oke Mas untuk yang terbaru ini tadi aku sempet nguping ya nih hopnya enak nih masih yang tadi ceksaun ya ya saya ceritanya Mas ini apa yang bakal mas opik hadirkan di tengah pandemi ini dari COVID-19 ya pandemi ini ya bahwa kita tahu bahwa kita tutur lemah kita tuh lemah sehebat apapun kamu punya duit sebanyak apapun punya pengawal sebanyak apapun ternyata lemah dan takut semua makanya ini tanpa kamu kurapu tanpamu ini lagu tanpamu nih aku tulis inilah kita ya Allah ini aku tak pernah layak ini sebenarnya cintaku untukmu tapi aku harus mencintai kamu karena ini kekuatanku karena ini dayaku karena inilah penyelamatku yaitu cintaku kepadamu walaupun tak pernah layak untuk itu intinya tentang serang hamba yang ternyata hanya dengan dia saja kita punya kekuatan tanpa itu enggak ada uang enggak penting ini enggak penting semuanya enggak penting semua ternyata kita cuman dia yang bisa nyelamatin kita lain-lain tidak Mas nih intermezzo nih Mas kalau nih nanti suatu hari ada festival rock ngundang mas Opik ditantang main rock gitu berani gak mas kira-kira enggak masalah emang aslinya kan begitu aslinya masih di situ kemarin sempet ada album yang sebelumnya sama gitaris Betrayer si Anu si siapa dari Iya jadi aslinya kan begitu aslinya masih di sana jadi kamu kalau nanti bisa ke studio aku ada saya punya studio recording sendiri gitu yang yang isinya banyak lagu-lagu yang nggak akan kamu nyangka aku nyanyi seperti itu sambil main gitar juga enggak kalau di timur Oh oke oke jadi ya mungkin next kita coba masuk menggerayangi studio nah lihat ini udah ada undangannya ya nanti siap pokoknya main kecakung ya kita lihat sisi rocknya Mas Opik Oke terima kasih banyak kesempatannya temen-temen di dalam waktu yang singkat ini semoga wawancaranya berguna menemani ramadannya di tengah pandemi Oke saya Sindhu Alpito pamit dulu sampai ketemu di episode-episode selanjutnya salam pengarsipan musik Indonesia bye-bye Oke thank you Mas Opik